Perang terhadap narkoba terus digencarkan pendegak hukum pada narkotika nasional menggerbek ganja seberat 250 kg yang disembunyikan di dalam sebuah truk yang terparkir. Belakangan diketahui peredaran ganja asal Aceh tersebut dikendalikan oleh narapidana dari dalam lapas. Mengetahui adanya penyeludupan ganja asal Aceh, aparat BNN langsung menggerbek sebuah kawasan pergudangan di daerah Kluid, penjaringan Jakarta Utara. Sebuah truk yang terparkir langsung digeledah petugas. Benar saja, saat membuka box truk, petugas menemukan 250 kg ganja yang disembunyikan di balik tumpukan perabotan rumah tangga. Untuk mengelabui petugas, barang haram ini sengaja ditaburi serbu kopi agar tidak terendus oleh anjing pelacak. Selain menyita barang bukti paket ganja, petugas juga mengamankan lima pelaku yang terdiri dari dua supir dan kernet truk, serta tiga orang pemesan ganja asal Jakarta dan Bandung. Dan rencananya di lokasi ini akan dibuat semacam gudang penyimpanan dan akan dijemput oleh para pemesan. Sudah jelas dan bisa kita tangkap berasal dari Bandung dan juga berasal dari Jakarta. Belakangan diketahui peredaran ganja asal Aceh ini dikendalikan oleh narapi dana yang mendekam di lapas narkotika Tangerang. Untuk memutus keterlibatan napi dari dalam tahanan, Komisi 3 DPR RI akan berkomunikasi dengan Kementerian Hukum dan HAM terkait penegasan larangan alat komunikasi di dalam lapas. Nah kita minta kepada PENGUM HAM untuk tepat aturan, untuk tegas melakukan aturan ini supaya menghindari permainan antar di dalam lapas dengan pengguna di luar ataupun jual beli di dalam. Seperti diketahui, peredaran ganja asal Aceh ini dibawa melalui jalur laut menuju Medan serta Lampung dan tiba di pelabuhan Bakau Heni dengan menggunakan kapal tongkang. Dari Jakarta, Rim Liputan, Anyus Maborkan.